Ya saudara, secara umum di Kalimantan Barat, kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian bersama tiap kabupaten tak terkecuali Kabupaten Sanggau. Guna mengantisipasi peningkatan sebaran kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Sanggau memaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro. Bupati Sanggau Paulus Hadi mengatakan PPKM Mikro yang dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021 mendatang menjadi salah satu upaya untuk antisipasi meluasnya sebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Selama pelaksanaan PPKM Mikro akan ada penegakan aturan diantaranya pada jam buka tempat usaha. Dalam melaksanakan PPKM Mikro tersebut, hendaknya semua pihak bersama Satgas Penanganan Percepatan COVID-19 Tuhupaten Sanggau semakin gencar melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan seperti PPKM berskala mikro. Kita akan meneruskan itu dan penegakan perda yang berkaitan dengan COVID-19 akan kita lakukan terus. Terima kasih kepada Satgas COVID-19 kita yang konsisten. Penegakan disiplin protokol kesehatan perlu dilakukan untuk mengingat kasus pasien positif COVID-19 mengalami peningkatan.